Bagaimana menurut kamu ikut Laising Star cuman gara-gara jurinya Kak Aril? Pasti mau kan kalau dimikahin Aril Eh tapi mau gak kalau dimikahin Aril? Mau kenapa? Ya umurnya juga lah dia umurnya Hanya wanita ini yang menolak menjadi pacar apalagi jadi istri Aril Oh enggak, tetep enggak ya Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Sudah kalian klik? Yuk kita lanjut videonya Baru-baru ini dalam sebuah video yang diunggah di kanal Youtube milik Ghea Indrawati Jebulan Ajang Pencarian Bakat Indonesia Dalam video tersebut Ghea sedang mengobrol santai dengan Miriam Eka Wanita yang dikabarkan dekat dengan Aril Noah Yang sangat memuji karisma dan ketampanan Aril Noah Dalam podcast tersebut Miriam Eka mengatakan bahwa Ia sangat mengidolakan Aril Noah sejak duduk di bangku sekolah Masa ngefans itu ya Ternyata dari dulu biasanya orang mah ngebiasin idol K-pop gitu ya Diliin DP siapa idol K-pop dulu Jamannya kan masih setuju Bener-bener Aku mah Aril Noah aja udah Sasah seorang Aril ini sebelum kamu ketemu secara langsung Yang kayak gimana sih menurut kamu? Dia karismatis semua Kasih tau cewek cowok mengakui karisma dia Iya kan? Bener Setuju Menurut aku dia salah satu musisi Indonesia yang kalo bikin liring itu deep buat aku ya Kayaknya masih liring terus musiknya juga aku cocok sih Dari pada band-band lain tuh aku paling suka banget sama Peter Pan Sedangkan dari kecil tuh pas awal punya HP Masang RBT itu Peter Pan Itu sumpah terus jaman-jaman BBM Link dari Messenger tuh aku suka pasang Lipe Aril Alay banget gak sih? Di saat semua teman-teman sekolah mengidolakan boy band dan girl band Korea Miriam Eka ternyata menyimpan foto Aril Noah di dompetnya Namun saat ditanya oleh Gia kamu mau jadi pacar Aril Noah? Dengan lantang Miriam Eka menjawab tidak Kalau jadi istri Aril Noah gimana? Kan kamu sangat fans nih dengan Aril Noah Masa kamu gak mau jadi pacar apalagi istri dari Aril Noah? Namun Miriam Eka tetap menjawab tidak Saya hanya sebatas mengidolakan Aril Noah Beliau sangat luar biasa Layak banget buat seidolakan Ganteng menurut Ganteng lah Itu mas Moira tau Tapi yang jadi masalah disini terkadang adalah Orang tuh kadang gak bisa bedain mengidolakan sama naksir Kadang orang-orang tuh Oh ini pengen jadi pacarnya Aril Pengen jadi istrinya Aril Banyak yang komen kayak gitu Ah gila Ekstrim banget gak sih mas dia Kalian yang halu Aku aja yang idolain tuh gak pernah halu Untuk jadi pacar atau istrinya Kayak aku tuh bener-bener cuman ngefans Dulu ngehalunya kapannya ketemu Kapannya nyanyi bareng Tuh halu aku dulu tuh Gila kesampaian Tapi malah halu pacaran Halu jadi istrinya apa gitu Ternak Malah orang-orang ini yang pada halu Pasti mau kan gue udah nikahin Aril Eh tapi mau gak kalo dinikahin Aril? Mau Eh omongnya cek banget ya omongnya Tapi mau gak? Enggak Oh enggak tetep enggak ya Ya lantar diri aja ya Eh ya Aril itu mantarnya Pemayas Enggak juga Vita Eh kenapa kamu juga cantik loh Komedonya Pevita lebih kamu Daki Enggak sekolah juga gak sih Kayak ya usah Berarti enggak meskipun dilamar Aril enggak mau Enggak mungkin juga masalahnya tuh Enggak mungkin Tuh dia ikutan haluan Dia jadi ikutan halu Mar gak ada yang gak mungkin Mar Seandainya tiba-tiba Aril notice gitu Wah ini kan yang kemarin pernah duit sama aku Nenenenenenenenek Lucu juga gitu Terus Menurut gue Jadikan pasar mau Astaga Menurut gue dia tiba-tiba ngontek Kita duit yuk Kita bikin projek itu aja Tapi aku udah kayak Gak mungkin lah Tuh kan ya gak mungkin aja mungkin Demikianlah video kali ini Bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini Agar terus berkarya Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya